Intro Mengenai usia PPAT Saya sejak awal ya, sejak awal Di adukannya PPAT ini Mungkin masih ingat bahwa Saya secara tegas Tolak Tolak PPAT tahun 2016 itu Karena dia Akan menjadi masalah besar Satu perundangan itu Muncul atau dibikin adalah Untuk adanya satu Kepaktian hukum Ini bukan kepaktian hukum Ini akan menimbulkan Keraguan-keraguan hukum Yang semakin dalam Ya khususnya dalam Masalah Dunia PKW I Bahwa 22 tahun Mulai dari Nah Sementara notaris 27 tahun Kita lihat latar belakang ini Bahwa Semula notaris adalah Pejabat negara Pejabat negara yang Diangkat oleh Gubernur Jenderal Kemudian Berdasarkan ketentuan Peralihan Gubernur Jenderal itu Dispersamakan oleh Presiden Maka Notaris Juga diangkat oleh Presiden Setelah Dari 26 tahun Dan kemudian 28 Efektif 28 tahun Menjadi seorang Itu pun masih Waktu itu masih banyak Keraguan-keraguan Apakah cukup Mampu Mengembang Tugas dan jabatannya Dari sisi Manusia Dari sisi Kematangan berpikir Usia 22 tahun Saya pikir belum cukup Belum matang Matang itu Dalam tanah kutip Kemampuan berpikir Kemampuan mengambil Keputusan yang Tepat Dan Memperhitungkan risiko Artinya harus ada Mitigasi risiko Dalam setiap pekerjaan Saya pikir 22 tahun ini Perlu dan harus ditinjau Harus ditinjau kembali Notaris Adalah orang yang Sudah dulus Pendidikan Dulu Spesialis notaris Kemudian ada Magister notariat Artinya adalah Dalam Stata 2 Seperti saya PPA Ini pertama kali muncul Dikenal setelah Berlakunya UPA Dalam PP 10.61 Tidak Dicebutkan Secara Spesifikasi Bahwa harus Hanya dikatakan Lulusan Sarjana hukum Yang telah Misalkan pendidikan Dan Lulus ujian Yang diselenggarkan Oleh PPN Notariat Sarjana hukum Perlukan notariat Garis biling Orang yang Lulus Ikutnya Pendidikan Atau ujian Yang dilesarkan Oleh PPN Akibatnya Dulu Sebelum PP 24 tahun Banyak Kita lihat Dokter Lulus Sehat Ya Pejabat Pembuat Who is that Itu adalah Mantan Persiunan BPN Jadi pada saat itu Dikenal bahwa Seorang notaris Pasti PPAT Seorang PPAT Belum tentu notaris Nah Kemudian Dalam PP 2497 ini Malah Dilestarikan PEMBICARA